Sikumbang merah penghisap kembang jilid 12 Asmaraman SKHOPing HOO Lihat, betapa besar rasa cinta coawan GWE kepada anak kita, bisikim HWA kepada suaminya yang memandang dengan muka agak pucat Lihat, sinar matanya kepada Ailing Air, kalau engkau mempunyai menantu dia, kedudukanmu tentu akan meningkat tinggi dan tidak ada seorangpun di seluruh ini berani kepadamu Sementara itu, dengan sikap manis dibuat-buat, Ailing menyambut tamu-tamu itu Selamat pagi, loya, cuan besar, dan silakan duduk di sudut sana Masih ada meja kosong untuk loya sekalian, kata Ailing dengan senyum buatan Coawan GWE bengong memandang gadis yang manis itu Seperti setangkai bunga yang sedang mekar semerbat, pikirnya Dia mengangguk-angguk, lalu berkata, Ailing, engkau sediakan bakmi dan panggang babi, juga arak yang cukup untuk kami, dan engkau sendiri harus nilayani aku pagi ini Jangan khawatir, akan ku beri hadiah yang banyak, Ailing, manis tiga orang tukang pukulnya tertawa-tawa dan Ailing tersipu Maaf, loya, saya masih mempunyai banyak pekerjaan Akan tetapi, akan saya sampaikan pesannya loya Silakan duduk gadis itu lalu setengah berlari masuk ke dalam Sejak tadi Hei-Hei menyaksikan semua yang terjadi itu Telinganya yang terlatih itu dapat menangkap bisikan hartawan tinggi besar muka Bopeng ketika mengajak Ailing untuk melayaninya dan diam-diam dia merasa tidak senang kepada orang tinggi besar itu Sikapnya begitu kongah dan congkak, seperti biasa memerintah, dan sinar matanya begitu penuh nafsu seolah-olah menggerayangi tubuh Ailing dari atas ke bawah Orang ini berbahaya sekali, pikirnya dan diam mengkhawatirkan keselamatan Ailing Dia melihat betapa Ailing kelihatan ribut-ribut mulut dengan ayah dan ibu tirinya, walaupun mereka hanya berbisik-bisik Nampak olehnya di balik pintu ke dapur itu betapa Ailing menjeleng kepala keras-keras seperti menolak Sedangkan Kim Hwa memegang pundaknya dan seperti membujuk-bujuk Guilok yang gendut seperti babi itu hanya menggeleng-geleng kepala dengan bingung dan khawatir Kini nampak Kim Hwa yang mengantar seorang pelayan membawakan pesanan makanan dan minuman untuk hartawan itu Setelah mengatur hidangan di atas meja, dan pelayan itu pergi, Kim Hwa berbisik kepada hartawan itu, suaranya manis dibuat-buat Harap Choa Taiya sudi memaafkan Ailing Dasar anak pemalu, dan ia banyak pekerjaan di dalam, maka tidak dapat melayani Taiya Biarlah saya yang melayani di sini, dengan sikap manis sekali ia lalu menuangkan arak ke dalam cawan untuk hartawan itu Sedangkan tiga orang tukang pukul itu memandang nyonya muda itu dengan senyum-senyum senang Akan tetapi hartawan itu cemberut Hem, apakah engkau belum menyampaikan hasrat hatiku kepadanya dan kepada suamimu sudah? Taiya, dan suamimu tidak setuju sepasang metu hartawan itu memandang penuh hancaman Ah, tidak, tidak Mana ia berani? Dia hanya menyerahkan kepada saya, dan kepada putrinya Percayalah, Taiya tentu akan mendapatkan apa yang dikehendakinya, kata Kim Hwa dengan sikap manis Sejak tadi, Hei Hei terus mendengarkan Kebetulan meja yang dihadapi rombongan hartawan itu tidak begitu jauh dari tempat duduknya Sehingga pendengarannya yang tajam dapat menangkap semua percakapan itu walaupun dilakukan dengan berbisik-bisik dan lirih Hem, nyonya gue, dengar baik-baik Aku sudah tidak sabar lagi Malam ini aku akan bermalam di rumah penginapan suamimu Sediakan kamar terbaik, dan malam nanti aku sungguh mengharapkan ia berada di dalam kamarku Kalau perintahku sekali ini tidak ditaati, jangan menyesalklah kalau keluarga dan perusahaan suamimu menjadi berantakan titik Wajah wanita itu nampak ketakutan, baik, Taiya, jangan khawatir Lalu suaranya menjadi semakin lirih Bagaimanapun juga, saya akan mengusahakan agar dapat mendorongnya ke kamar Taiya Akan tetapi karena ia pemalu, harap Taiya menunggu sampai lewat tengah malam Kalau perlu saya akan memaksanya hartawan tinggi besar itu tersenyum lebar dan menjelati bibirnya Lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam saku bajunya Tidak perlu dengan paksaan, kau gunakan ini Campurkan dalam makanan atau minumannya dan ia akan menjadi mabok dan tidak akan melawan lagi Kim Hwa menerima bungkusan itu, lalu melayani hartawan Choa dan tiga orang tukang pukulnya makan minum sampai mereka menjadi setengah mabok Sementara itu, Hei Hei sudah meninggalkan rumah makan Hatinya panas sekali Hartawan macu keranjang, pikirnya, perusak gadis-gadis orang Dan wanita genit tak tahu malu itu merupakan seorang ibu tiri yang kejam dan jahat Ingin menjebloskan putri tirinya ke dalam lembah kehinaan dan menghidangkan putri itu Seorang gadis manis, menjadi santaran si bandut tua Choa Dia harus mencegah hal ini terjadi, pikirnya Akan tetapi karena peristiwa yang direncanakan orang-orang jahat itu baru akan dilaksanakan malam nanti Maka Hei Hei melanjutkan acaranya hari itu Ialah melakukan penyelidikan dan mencari jejak anghangcu, si kumbang merah, atau ayah kandungnya sendiri Untuk dibekuknya dan dipaksanya mempertanggungjawabkan semua dosanya Apalagi mempertanggungjawabkan perbuatan hinanya Memperkosa dua orang gadis yang amat dikaguminya Yaitu perbuatan yang dilakukannya ketika para pendekar sedang menentang persekutuan Lem Hai Giam Lo Dua orang gadis pendekar itu yang pertama adalah Pek Eng Adik kandung Pek Han Siong, putri dari ketua Pek Simpang di Kong Goan Yang kedua adalah Ling Ling atau Cialing, putri dari pendekar besar Ciasan Masih keluarga dari Cien Ling Pai, yang tinggal di Dusun Ciyang Sibun dekat Kota Raja Peristiwa Aib yang menimpa dua orang gadis perkasa itu telah mencemarkan namanya Karena dialah yang mula-mula dituduh sebagai pelakunya Oleh karena itu, dia harus dapat membekuk batang leherang hangcu, ayahnya sendiri Dan menyeratnya kepada dua orang pendekar wanita itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Untuk mencuci bersih namanya sendiri yang hampir saja tercemar dan menjadi busuk Mencari seorang datuk sesat haruslah menghubungi dunia penjahat, pikir hehehe Maka dia pun tidak ragu-ragu lagi memasuki sebuah rumah judi terbesar di Kota Sulu Rumah judi ini bercat merah dan cukup luas Ada beberapa belas meja perjudian Ada permainan dadu, permainan kartu dan macilok Akan tetapi yang paling amai dipenuhi orang adalah meja dadu terbesar di tengah ruangan Banyak sekali tamu yang datang mengadu untung di tempat perjudian itu Ketika hehehe masuk dengan memakai topinya yang lebar, segera ada dua orang tukang pukul menghampirinya Karena dia tidak dikenal, dan pakaiannya sederhana, juga mengenakan topi caping yang lebar, maka tentu saja dia dicurigai Hei, kawan Di sini tidak boleh memakai caping lebar, seperti di sawah saja tegur seorang di antara mereka Kesini kan, kau titipkan dulu capingmu kepada kami Nanti kalau kau hendak pulang, boleh kau ambil dari kami kata yang kedua Hehehe menoleh dan melihat dua orang laki-laki tinggi besar dan nampak kokoh kuat, berdiri dengan sikap bengis dan mengancam Hehehe tersenyum dan menanggalkan topi capingnya, lalu menyerahkan kepada mereka Harap jaga baik-baik capingku, karena di sini tidak ada orang yang menjual caping lebar modal selatan ini Katanya sambil tersenyum Seorang tukang pukul menerima caping itu, dan orang kedua memandang hehehe dengan sinar matel, tajam penuh selidik Sobat, apakah engkau datang hendak berjudi hehehe tersenyum Sobat, kalau orang memasuki rumah judi lalu tidak hendak berjudi, lalu mau apahem, siapa tahu Ada saja manusia tolol yang mencoba-coba untuk merampok di pokoan, rumah judi, kami, ha 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 ha, dan mereka itu dihajar habis-habisan, bahkan ada yang mampus Mereka tidak tahu siapa kami kata orang kedua Hehehe ikut tertawa Sungguh tidak tahu diri Merampok sebuah pokoan Itu namanya tidak mengenal kawan sendiri Nah, aku tidak setolong itu, kawan Aku datang untuk mengadu untung dia menudin ke arah meja dadu yang penuh orang Nanti dulu Sobat, kalau engkau hendak berjudi, engkau harus mempunyai modal Nah, perlihatkan dulu modalmu Maklumlah, engkau orang baru dan kami harus berhati-hati hehehe tersenyum Memang ada dia membawa uang, akan tetapi tidak cukup banyak Dia bukanlah seorang kaya yang banyak uang Dia mengeluarkan beberapa uang logam tembaga yang tidak berapa banyak Hanya segenggam dan harganya tentu saja tidak seberapa Akan tetapi pandang matanya mencorong ketika memandang kepada dua orang itu dan dia berkata sambil tertawa Lihat, cukuplah modalku ini Dua orang itu melihat hehehe membuka tangannya dan Mereka terbelalak melihat segenggam uang emas berkilauan di atas tangan pemuda itu Segera sikap mereka berubah dan mereka berdua membungkuk-bungku Nah, lebih dari cukup, Kongcu Silakan, silakan kata mereka sambil mengudurkan diri dan menyimpan capting hehehe di tempat yang sudah disediakan untuk orang menaruh segala barang bawaan yang tidak diperlukan di situ seperti topi, payung, jubah dan lain-lain Dengan langkah senaknya hehehe lalu menuju ke meja dadu Dia melihat betapa tempat judi itu dilayani oleh banyak wanita muda cantik yang bersikap genit Akan tetapi, yang menjadi bandar tentu pria yang kelihatannya lihai sekali dalam mempermainkan dadu Dia mendesak di antara banyak orang dan dapat melihat apa yang terjadi di atas meja judi putar dadu itu Semua orang sudah memasang taruhan mereka di atas meja, di mana terdapat gambar dan nomor-nomor yang dipasangi orang Nomor 2 sampai dengan 12 yang bergambar di atas meja Ada pun dadu yang diputar ada 2 buah, masing-masing dadu mempunyai 6 permukaan yang digambar totol-totol merah, dari 1 sampai dengan 6 Tidak ada yang memasang taruhan pada nomor-nomor 2, 3 dan 12 Biarpun dia bukan seorang penjudi, namun hei-hei yang cerdik segera memperhitungkan reneng apa tidak ada orang memasangkan taruhannya pada 3 nomor itu Tentu saja, karena kemungkinan keluar 3 nomor itu hanya masing-masing 1 kali saja Untuk nomor 2 hanya kalau keluar 1 tambah 1, nomor 3 kalau keluar 1 tambah 2, dan nomor 12 kalau keluar 6 dan 6 Demikian pula nomor 11 tidak ada yang memasang, karena nomor 11 hanya keluar 1 kemungkinan, yaitu 6 dan 5 Akan tetapi nomor-nomor lain, dari 4 sampai 10, mempunyai 2 kemungkinan keluar Maka, mereka itu semua hanya memasangkan uang mereka pada nomor 4 sampai dengan 10 Dan yang menang mendapatkan 3 kali lipat dari uang taruhannya Kelihatannya saja menguntungkan sekali, akan tetapi hei-hei dapat memperhitungkan bahwa kemungkinan menang bagi para penjudi itu sedikit sekali Dan kemungkinan menang itu sudah diborong oleh bandarnya Bayangkan saja, kemungkinan keluar dari 2 buah dadu itu sebanyak 18 nomor Sehingga kesempatan menang dari setiap pemasang adalah 2 lawan 18, atau 1 lawan 9 Dan imbalannya kalau menang hanya 1 mendapat 3 Setelah semua orang meletakkan taruhannya, bandar, seorang laki-laki pendek gendut yang selalu menyeringai Memutar dadu-dadu itu, 2 buah banyaknya, ke dalam mangkok Kemudian dengan cekatan sekali dia menelungkupkan mangkok itu di atas meja, dengan 2 buah dadunya di bawah mangkok Hayo tambah lagi taruhan, masih ada kesempatan tentang bandar itu Dan 4 orang pembantu wanita yang cantik-cantik, dengan gaya masing-masing, memujuk penjudi yang banyak uang untuk menambah taruhan mereka Memang pasaran taruhan menjadi semakin ramai kalau mangkok itu sudah ditelungkupkan, tinggal dibuka saja Meja itu penuh dengan uang taruhan yang ditumpuk-tumpuk Awas, mangkok akan dibuka Perhatikan baik-baik 1, 2, 3 dengan cekatan, tangan si pendek gendut membuka mangkok dan 2 buah dadu itu jelas memperlihatkan angka di permukaan mereka, yaitu angka 1 dan 2 3 aaa tanda seru teriak bandar dadu dengan alat pengeruknya, dan tentu saja dia mengeruk semua uang yang bertumpuk di atas meja karena tidak ada seorang pun yang memasang nomor 3 Para pelayan wanita sibuk pula membantunya dan beberapa orang pembantu lagi mengatur uang kemenangan itu dalam tumpukan-tumpukan yang rapi, memisah-misahkan mati uang itu dan menghitung-hitung Silakan pasang lagi Pasang lagi Siapa tahu kali ini pasangan Anda tepat mengenai sasaran Pasang 100 mendapatkan 300, pasang 1000 mendapatkan 3000 teriak beberapa orang gadis cantik pelayan meja dadu itu Sebuah tangan yang halus menyentuh lengan hehehe Pemuda ini menengok dan dia terpesona Gadis ini cantik bukan main Bedak di mukanya tidak setebal gadis-gadis yang lain dan agaknya darah ini baru saja tiba karena tadi dia tidak melihatnya di antara para gadis pelayan Juga pakaiannya agak berbeda, gadis ini lebih mewah dengan hiasan rambut dari emas permata Matanya sungguh indah, seperti mace burung hong Usianya tentu tidak lebih dari 20 tahun Kongcu, kenapa tidak ikut bertaruh? Kulihat engkau orang baru, biasanya orang baru akan selalu menang Hehehe tersenyum Gadis ini ramah sekali dan wajahnya amat menyenangkan Juga bau semerbak harum yang keluar dari pakaian dan rambutnya amat sedap Tidak menyolok Aku sedang berpikir-pikir nomor berapa yang harus kupasangi Katanya Gadis itu tersenyum Kongcu, aku bekerja di S ini dan tidak semestinya aku membantu para penjudi Akan tetapi percayalah, malam tadi aku bermimpi indah sekali dan kalau aku menjadi Kongcu, akan kupasangi nomor 12 Diam-diam Hehehe tertawa Gadis ini bekerja di situ sebagai pelayan, tentu saja tugasnya selain membujuk para tamu agar berjudi, juga tentu berusaha supaya tamunya kalah Maka menganjurkan dia memasang nomor 12, nomor sial yang hanya mempunyai kemungkinan keluar satu kali saja Akan tetapi, dia tersenyum dan mengeluarkan semua sisa uang yang ada di sakunya Hanya setumpuk uang tembaga dan dua potong uang pelak, hanya kurang lebih dua tel perak saja harganya Nah, inilah semua sesukamu, nona, uangku, boleh kau pasangkan gadis itu memandang dengan alis berkerut Kongcu, apakah semua uangmu hanya inikah G. Hehehe mengerling ke kiri dan melihat betapa dua orang penjaga atau tukang pukul yang tadi menyambutnya, sedang berbisik-bisik dan memandang ke arahnya Dia pun tersenyum dan dapat menduga bahwa tentu dua orang itu yang melapor ke dalam dan dari dalam lalu mengutus gadis ini untuk melayaninya setelah mendengar laporan bahwa dia memiliki banyak uang emas Semua uang kecilku hanya itu, katanya sambil tersenyum, uang emasku masih banyak Kau dengarlah ini dia menepuk saku bajunya dan gadis itu mendengar suara gemerincing nyaring Gadis itu tersenyum manis sekali dan ia pun mendesak maju ke meja Kongcu mempertaruhkan semua uang kecil ini atas nomor dua belas semua orang memandang heran Bagaimanapun juga, tumpukan uang itu cukup banyak Mana ada orang mempertaruhkan uangnya pada nomor dua belas? Bandar itu memandang sambil tersenyum menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi yang kuning menghitam karena rusak Lalu dia memutar-mutar dua buah dadu di dalam mangkuk dan cepat menelungkupkan mangkuk itu di atas meja Orang-orang diberi kesempatan untuk menambah taruhan mereka, dan tidak seorang pun kecuali Hei Hei mempertaruhkan uangnya pada nomor dua belas Mangkuk dibuka dan dua belas aas teriak bandar Dua buah dadu itu jelas memperlihatkan nomor enam dan enam Semua orang berteriak heran dan gadis manis itu sambil tersenyum-senyum membantu Hei Hei menghitung uang taruhannya Hei Hei menerima tiga kali uang taruhannya sehingga di atas meja, di depannya, kini ia menghadapi uangnya yang menjadi bertumpuk-tumpuk Dia mendapatkan sebuah bangku dan gadis cantik itu pun duduk di dekatnya Memberi isarat kepada seorang pelayan lain untuk mengambilkan eminuman anggul untuk Kongcu Wah, engkau memang sedang mujur sekali nona Syokbi, namaku Syokbi, Kongcu Hei Hei namaku Hei Kongcu Bukan aku yang mujur melainkan engkau katanya sambil menyentuh lengan dengan mesra sekali Sentuhan itu membuat Hei Hei merasa betapa bulu tengkuknya meremang Begitu lembut, begitu hangat dan mesra Jantungnya berdebar kencang dan mukanya menjadi merah Syokbi, coba kau tukarkan semua uang ini dengan uang perak agar lebih mudah kita bertaruh, katanya Gadis itu membantu dengan penuh geirah, dan dengan bantuannya, maka sebentar saja tumpukan uang di depan Hei Hei berubah menia di uang perak setumpuk yang jumlahnya ada 10 sale Silakan pasang lagi bandar sudah berteriak, agaknya sama sekali tidak kecewa melihat betapa uangnya ditarik demikian banyaknya oleh tamu baru itu Syokbi, nomor berapakah sebaiknya kini tanya Hei Hei kepada gadis di sampingnya yang bersikap demikian mesra Seolah-olah mereka sudah lama berpacaran Aih, mimpiku hanya satu kali, Kongcu Sebaiknya kalau engkau memilih sendiri agar tidak keliru, baiklah, ku bertaruh atas nomor dua Hei Hei mendorong separuh dari semua uangnya ke atas nomor dua Semua orang memandang dengan matel, terbelalak Gilakah pemuda itu? Setelah menang secara kebetulan sekali atas nomor dua belas, kini bertaruh atas nomor dua, nomor sial yang sukar keluarnya lagi Kenapa nomor dua, Kongcu? Nomor itu jarang sekali keluar, hanya mempunyai satu kemungkinan Bisik gadis di sisinya, mendekatkan mukanya dengan muka Hei Hei sehingga ketika bicara, dia dapat merasakan napas gadis itu hangat bertiup di pipinya Hei Hei tersenyum Biarlah, bukankah tadi nomor dua belas juga keluar karena tertarik oleh keberuntungan pemuda itu Ada dua orang penjudi lain ikut-ikutan memasang pada nomor dua, akan tetapi hanya iseng-iseng saja dan jumlah uangnya tidak banyak Dadu dikocok dalam mangkuk, lalu ditelungkutkan Ketika dibuka, ternyata jatuh pada nomor lima Beberapa orang penjudi yang memegang nomor lima memperoleh uang hadiahnya, akan tetapi jumlahnya tidak banyak dan bandar masih menang cukup banyak Airh, Kongcu tidak percaya kepada ku si siok bi mengeluh Sekarang pasang coba-coba saja dulu, Kongcu, jangan banyak Sepotong perak saja untuk memancing nasib Baiklah, aku menurut usulmu, kata Hei Hei sambil tertawa dan dengan sembelarangan saja dia melempar sepotong perak yang jatuh ke angka tiga Kembali angka esial Dan kini tidak ada seorang pun yang mau ikut-ikutan memasang nomor tiga Akan tetapi ketika mangkuk dibuka dua dadu menunjukkan angka satu dan dua Tiga aa tanda seru bandar berteriak dan menggeruk semua uang, kecuali taruhan Hei Hei yang menang lagi sehingga menerima hadiah tiga potong perak Siok bi dengan genitnya mencubit paha Hei Hei di bawah meja, lalu merapatkan tubuhnya sambil tertawa girang Hei Hei juga tertawa-tawa untuk menenteramkan jantungnya yang bergebar Ketika para penjudi dipersilakan bertaruh lagi, Hei Hei mendorong semua uang di depannya ke atas nomor sebelas Lagi-lagi nomor sial Akan tetapi sekali ini, empat orang ikut-ikutan memasang nomor sebelas sehingga kalau sekali ini keluar nomor sebelas, bandarnya akan rugi cukup cahnya Siok bi hanya tersenyum, maklum bahwa tamunya mulai panas dan mulai dipengaruhi setan judi sehingga sebentar lagi tentu akan mengeluarkan uang emas dari dalam kantongnya Dadu dikocok, lalu mangkuk ditelungkutkan Silakan menambah uang taruhan teriak bandar Siok bi, keluarkan semua uangmu, ku pinjam dulu untuk taruhan kata Hei Hei Gadis itu terkejut, akan tetapi mengeluarkan uangnya dan ternyata ada lima tel Bagaimana kalau kalah, Kong Chu jangan khawatir, akan ku ganti dengan uang emas Siok bi girang sekali Kalau tidak terdapat banyak orang, tentu sudah diciumnya pemuda yang ganteng dan menarik ini Pemuda ini, tidak seperti para tamu lain, tidak pernah jail, tidak mengganggunya, menyentuhnya pun tidak, apalagi kurang ajar Akan tetapi selalu ramah dan pandang matanya itu membuat mirahinya bangkit sejak tadi Hei Hei menambahkan uang Siok bi ke atas taruhannya Mangkuk dibuka dan, sepasang macu bundar itu melotot keheranan ketika dua buah dadu itu menunjukkan angka enam dan lima Se, sebelah serunya dan si gendut ini kelihatan bingung sekali Juga Siok bi terbelalak aheran, menatap tajam wajah bandar gendut Akan tetapi ia dengan cepat dapat menguasai keheranannya, lalu memegang lengan Hei Hei Kita menang, Hei Kongcu serunya gembira, bersama seruan mereka yang ikut memasang nomor sebesas Bandar dengan muka agak pucat menghitung semua uang dan membayar kemenangan mereka yang bertaruh pada nomor sebelas Setelah tiga kali putaran lagi Hei Hei tetap menang dan semua penjudi di meja itu kini semua memasang nomor yang sama dengan Hei Hei Bandar judi yang bertugas di meja itu menjadi pucat sekali Tubuhnya gemetar dan dia menghapus keringat yang membasahi seluruh tubuhnya Setiap kali membuka mangkuk, tangannya gemetar dan matanya terbelalak kalau dia melihat betapa sepasang dadu itu selalu menunjuk angka yang tepat seperti yang dipasangi pemuda itu Orang-orang bersorak gembira dan uang di meja bandar itu telah dikuras habis, bahkan seng bandar terpaksa menyuruh pembantunya mengambil uang dari dalam Kini, bandar judi yang gendut pendek itu menyeka keringatnya dan menggoyang-goyang kepalanya Aku, aku, lelah sekali, biarlah aku berhenti dulu dan minta diganti rekan lain Dengan terhuyung-huyung dia meninggalkan meja itu menuju ke dalam dan tak lama kemudian, muncullah lima orang laki-laki dari dalam Mengawal seorang kakek berusia 60 tahun yang bermeluka hitam dan bertubuh jangkung Metu kakek ini tajam seperti matelang dan melihat mereka itu, diam-diam hehehe tersenyum Maklum bahwa kini tentu muncul jagoan nomor satu dalam permainan judi itu, diikawal oleh lima orang pengawal jagoan yang pilihan pula Namun, dia pura-pura tidak tahu dan sibuk menyerahkan setumpuk uang yang banyak sekali kepada Sohbi Sobat, kocok dulu dadunya Kalau sudah kau telungkupkan mangkuk itu, baru aku akan memasang taruanku Akan tetapi, aku juga sudah lelah maka aku ingin berjudi satu kali lagi saja Akanku pertaruhkan semua uang emasku ini untuk satu nomor semua orang menahan nafas Semua dipertaruhkan? 15 cil emas, berarti tumpukan emas di depan bandar itu akan tersedot hampir habis kalau pemuda itu menang Si bandar harus membayar 45 cil emas Mendengar tantangan yang amat berani itu, si bandar muka hitam terbelalak sedikit Akan tetapi dengan tenang dia pun mengangguk Baik, ku terima Bagaimana yang lain aku pun mempertaruhkan semua uangku ini Aku juga, aku juga semua penjudi berteriak ingin mempertaruhkan semua uang mereka Kini wajah bandar judi itu agak pucat Bayangkan saja Semua orang yang berjudi di situ mempertaruhkan seluruh uang mereka Akan bangkrutlah kalau dia kalah dan bagaimana dia akan mempertanggung jawabkan kepada pemimpin? Dia tahu bahwa semua penjudi tentu akan mempertaruhkan uang mereka seperti pemuda itu Dengan nomor yang sama Akan tetapi dia yakin akan kemampuannya Maka dia menekan perasaannya dan mengangguk-angguk Baik, kawan-kawan, hitung uang mereka semua agar lebih mudah nanti pembayarannya dia pura-pura tenang saja Seperti telah siap kalau sampai kalah untuk membayar semua kekalahannya Kini meja itu penuh dengan tumpukan uang Di antaranya tumpukan uang emas 15 tel dari Hehe Hebatnya, semua penjudi menaruh seluruh uang mereka di atas meja Tidak menyisakan sedikitpun di saku baju mereka Kalau sampai kalah, mereka semua akan pulang dengan kantong kosong sama sekali Sebaliknya kalau bandar yang kalah, maka tumpukan uang emas, perak dan tembaga yang berada di situ semua akan amblas Setelah selesai menghitung uang taruhan dan mencatat, si jangkung muka hitam lalu berseru keras Dadu dikocok dan kera dia mengocok dadu memang aneh, lain dari kocokan si gendut tadi Dia memutar-mutar mangkuk yang lebih besar daripada mangkuk yang dipergunakan rekannya tadi Memutar cepat sekali di atas kepala dan terdengar bunyi berkerotokan ketika dadu-dadu itu berputaran di dalam mangkuk Lalu dia menurunkan mangkuk itu, tangan kiri menarik tutupnya Beruk mangkuk jatuh menelungkuk di atas meja dan meja itu pun tergetar Diam-diam hei hei memperhatikan dan maklumlah dia bahwa si jangkung ini memiliki tenaga es in keng yang kuat Dia maklum pula bahwa si jangkung ini, seperti juga rekannya tadi Tentu memergunakan tipu muslihat dan mungkin dibantu dengan tenaga sin kengnya untuk mengatur keluarnya nomor dadu Maka dia pun sudah bersiap siaga, mengerahkan kekuatan sihirnya karena dia belum tahu akal apa yang akan dipergunakan orang Tentu saja kedua telapak tangannya juga ditempelkan di meja itu untuk mengetahui melalui getaran di meja apa yang terjadi Silakan memasang nomor teriak pula bandar itu, tangan kanannya masih di atas mangkuk yang telungkuk di depannya Tanpa ragu-ragu lagi hei hei mendorong 15 cil emasnya ke atas nomor 3 Kembali semua orang tertegun Sungguh nomor-nomor yang sial dan jarang keluar saja yang selalu dipilih oleh pemuda itu Namun, tanpa ragu-ragu mereka semua lalu mendorong uang masing-masing ke atas nomor 3 Mengelilingi tumpukan uang emas Hei hei Semula uang yang bertumpuk-tumpuk di atas meja itu dipertaruhkan kepada nomor 3 Hei hei tidak melihat ada perubahan pada muka si jangkung itu Akan tetapi biarpun hanya sedetik dia melihat betapa sepasang metu itu terbelalak atau mengeluarkan sinar kaget Kemudian, kedua tangannya yang diletakkan di atas meja itu dapat merasakan getaran yang datangnya dari dalam mangkuk besar itu Pendengarannya yang terlatih itu pun mendengar suara bunyi kretek-kretek dua kali Hei hei dapat menduga bahwa itulah alat rahasia di dalam mangkuk Agaknya, pasangannya pada nomor 3 itu tepat mengenai sasaran dan dua buah dadu di bawah mangkuk itu benar-benar menunjukkan angka 3 Akan tetapi kini alat rahasia di dalam mangkuk telah bekerja dan tentu dua buah dadu itu akan membalik dan menjadi angka lain Hal ini dapat dibacanya dari muka hitam itu Yang kini bibirnya mengandung senyum mengejek dan sepasang matanya bersinar penuh keyakinan menang Suasana menjadi sunyi, tegang mencekam hati para penjudi Ada yang mukanya pucat, ada yang merah, ada yang peluhnya bertucuran Semua orang dicengkeram oleh harapan kemenangan dan dicekam rasa takut akan kekalahan Sobat-sobat, lihat baik-baik, mangkuk ini akan kubuka 1, 2, 3 Semua matu memandang dan penglihatan hei-hei yang paling tajam itu sudah melihat bahwa sebuah dadu menunjuk angka 1 Akan tetapi dadu kedua menunjuk angka 6 Jadi yang keluar adalah 7 Dia kalah Akan tetapi, dengan getaran kedua telapak tangannya, tiba-tiba saja, secepat kilat sehingga tidak tampak oleh matu biasa Dadu yang menunjuk angka 6 itu bergulir dan kini menunjuk angka 2 1 dan 2, 3 Kita menang, kita menang Hayo bayar taruhanku Suasana menjadi riuh rendah Akan tetapi hei-hei hanya menatap dengan pandang matu, tajam kepada wajah si jangkung Muka yang hitam itu menjadi pucat Matanya terbelalak memandang kepada dua buah dadu itu Kemudian dia berteriak parau Sobat-sobat, kalian keliru Lihat yang betul, bukan angka 3 yang keluar tiba-tiba Dengan menekan meja, dia menggetarkan sinkeng dan biji dadu yang tadinya menunjuk angka 2 Kini kembali berguling ke angka 6 Akan tetapi, hanya sebentar karena sudah berguling ke angka 2 Semua penjudi memandang dengan bengong dan matlah, terbelalak heran Kini secemuah orang melihat betapa dadu yang satu ini dapat bergulir-gulir Suatu saat bergulir ke angka 6, lalu bergulir lagi ke angka 2 Terjadi perang antara dua kekuatan sinkeng yang digetarkan melalui telapak tangan si jangkung muka hitam itu dan hei-hei Akan tetapi, ketika untuk kesetian kalinya dadu itu bergulir ke angka 6 dan hei-hei menggulirkannya lagi ke angka 2 Dia mengerahkan tenaga dan menahan sehingga betapapun si jangkung berusaha dengan sinkengnya Tetap saja dia tidak mampu titik menggulirkan dadu itu yang tetap menunjuk angka 2 1 dan 2 3 Semua penjudi berseru setelah melihat betapa dadu itu kini tidak bergerak lagi dan keduanya tetap menunjuk angka 1 dan 2 Kembali orang-orang bersorak, akan tetapi tiba-tiba si jangkung muka hitam bangkit berdiri dan berseru Tidak, ada kesalahan di sini Kalian tadi melihat betapa dadu yang satu itu bergulir-gulir Ini tidak benar Pengocokan dadu harus diulang dan sekarang semua orang harus menjauhi-mejauh Tentu saja ucapan ini membuat para penjudi terkejut dan marah sekali Wah, itu tidak adil curang sekali kami sudah menang Bayar kemenangan kami tiba-tiba dengan gerakan yang cekatan sekali Si jangkung muka hitam meloncat ke atas meja dan bertolak pinggang Wajahnya keren dan bengis sekali Sementara itu, belasan tukang pukul sudah siap siaga di belakangnya sambil merabah gagang senjata Siapa bilang kami curang? Pernahkah rumah judi kami tidak membayar para pemenang? Kami hanya ingin mengulang pengocokan dadu karena tadi tidak wajar Hayo, mundur dan tidak boleh menyentuh meja Kami sudah mengambil keputusan dan siapa akan menentang para pengawal di belakang si muka hitam ini memandang beringas Siap menyerang siapa saja yang berani menentang keputusan itu Para penjudi masih bersungut-sungut penasaran dan tidak puas Akan tetapi tidak ada yang berani menentang dan semua orang mundur menjauhi meja Kini mereka semua memandang kepada Heihei karena pemuda inilah yang mereka harapkan Dan pemuda itu, tanpa pemungutan suara lagi, telah mereka anggap sebagai pemimpin mereka Heihei tersenyum dan dia pun menurut saja ketika lengannya ditarik oleh siok mi menjauhi meja Gadis itu masih tetap merangkul pinggangnya ketika Heihei berkata Saudara sekalian, biarlah kita terima saja keputusan itu Biarpun diulang kocok, kalau memang sudah nasib kita untuk menang Kita tetap akan menang mendengar ucapan ini Semua orang menjadi legat cemali Si muka hitam memandang penuh curiga Tadi dia tahu bahwa ada orang yang main-main dan melawan sinkangnya Dan dalam pertarungan adu kekuatan itu dia telah kalah Akan tetapi karena banyak sekali tangan berada di atas meja Tentu saja dia tidak tahu tangan siapa itu yang telah menyalurkan sinkang Agaknya tidak mungkin tangan pemuda aneh yang digandeng shok bi itu Karena selain pemuda itu kelihatan biasa saja Juga shok bi selalu menggandeng dan merangkulnya Sehingga tentu gadis itu yang juga merupakan pembantu dari pimpinan rumah judi Dan memiliki kepandayan lumayan pula Akan mengetahuinya Terima kasih telah menonton!